I love everything Fire spreading all around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Tape my eyes Open the... Oke guys, balik lagi di channel RoryNHB Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara Gimana ya Cara jadi HD di game mobile Nah ini seperti di PUBG Mobile Atau Mobile Legends Atau Free Fire, Hago dan semacamnya Jadi saya akan Memberikan tutorialnya Oke langsung saja Ke tutorialnya Jangan lupa subscribe dulu Sebelum Lihat tutorialnya Oke langsung saja Dan Tidak menggunakan Aplikasi ya Kalau di Android Cuman Di PC Harus Menggunakan aplikasi Bantuan Oke dan ini adalah Alat-alat yang harus kita perlukan ya guys Nah disini yang pertama adalah Kalian harus memiliki Splitter ya Dua buah splitter Kalau untuk di laptop Kita harus menggunakan Dua splitter Dan Yang kedua adalah Mic Kalian bisa pakai mic apa saja ya Yang kalian punya Dan Satu buah Kabel aux ya guys Dan Laptop juga Kalian harus punya laptop atau PC Dan yang terakhir adalah Ponselnya ya guys Oke kita langsung Kita sambung-sambungkan ya guys Nah oke guys Saya lupa Dan yang terakhir adalah Kalian harus menggunakan headset Yang pemasangannya Seperti ini ya guys Nah Ini dicolok Splitter ini Kita colokkan ke HP kita ya Dan disini Ini pemasangannya Gini ya guys Untuk headset Ke lubang headset Dan Untuk kabel aux Kita masukkan ke microphone Dan yang Kabel aux ini Di laptopnya Kita masukkan ke lubang headset Dan yang mic Kita masukkan ke lubang Yang mic yang ada di laptop Nah ini saya sudah Karena di laptop saya Port Port yang Buat Headsetnya itu Sudah Ada dua ya Yang satu headset Dan satu mic Jadi tidak Perlu menggunakan Splitter Lagi ya guys Jadi satu Juga sudah cukup Jika kalian Di laptopnya Cuman Lubangnya Cuman ada satu Jadi kalian harus Pake ini lagi ya guys Kesini guys Ke lubang headsetnya Oke dan Seperti ini Jika sudah Kalian langsung Masukkan Yang ini Ke HP kalian Oke guys Dan jika Sudah berhasil Akan muncul Logo headset Di atas Dan ada micnya Gitu ya guys Itu kalau sudah berhasil Jika belum berhasil Kalian coba ulang Colokan lagi Seperti Tadi ya guys Kalian coba ulang Colok-colok ini Dan Sampai muncul Logo headset Dan mic Seperti ini ya guys Oke Kita langsung Ke PCnya saja ya guys Cikidot Cheat Halo Satu Oke guys Kita Di PCnya ya guys Kita sudah Di PC Jadi kalian Langsung Download aja Aplikasinya Saya sudah Sertakan Linknya Di deskripsi Ya guys Dan disini Saya menggunakan Dua Aplikasi Ya Untuk kita Nge-hode Atau Pura-pura Jadi cewek Di game mobile Nah ini Saya yang pertama Saya menggunakan Warfox Pro Ya sudah Apa ya Sudah banyak Di kalangan youtuber-youtuber Yang sering Menggunakan Ini Jadi tidak Asing lagi Kalian bisa Langsung Download linknya Saya sudah Sertakan Di deskripsi Untuk versi Pro nya Agar Gratis Selamanya Jadi Kalian Tidak harus Register Atau Semacamnya Nah Kalian Download Dan langsung Extract Disini Kalian Akan Menemukan Link file Seperti ini Kalian Langsung Install Ini dia Aplikasinya Setelah Di install Jangan Dibuka Dulu Kalian Pindahin Folder Crack Ini Ke Lokasi Ini Buka File Lokasi Nah Kalian Pindahin Kesini Si Folder Crack Ini Kalian Salin Potong Atau potong Kesini Ke lokasi Morfolk Yang sudah Terinstall Ke lokasi Morfolk Kalian tempel Karena saya Sudah Menempelnya Jadi Anggap saja Sudah Menempelnya Setelah itu Kalian Install Ini dia P Female Install Ini Adalah Suara Cewek Ya Guys Emang Sih Kalau Nggak Perlu Di install Sudah Ada Karena Saya Ingin Bereksperimen Menambah Suaranya Jadi Kalian Jadi Saya Install Kalian Boleh install Atau Juga Nggak Nggak Bapak Oke Kita Langsung Bukan Morfolk Nah Ini Adalah Tampilan Aplikasinya Nah Disini Kita Ke Sini Dulu Apa Ya Setting Sebentar Nah Ini Ya Guys Ini Produk Kita Tidak Perlu Register Lagi Kalau Sudah Seperti Ini Nah Kalau Kalian Tidak Menginstall Yang TPP Mail Tadi Tidak Akan Banyak Seperti Gini Akan Hanya Seperti Ini Sampai Sini Saja Ya Oke Setting An Seting Seperti Ini Ayo Guys Kita Aneh Aneh Kalian Bisa Ikuti Ya Ntar Kalian Bisa Ikuti Seperti Saya Ya Ini Dia Nelson Result Ya Seperti Ini Quality Nya High Kick Up High Ininya Checklist Ini Tidak Misah Ini Checklist Lays Seperti Ini Echol Nyalain Nah Ini Dia Nah Ini Mikrofon Nya Kalian Bisa Pilih Mikrofon Apa Yang Kalian Pakai Di PC Atau Laptop Kalian Ini Di Call Aja Stereo Sudah Seperti Ini Untuk Mikrofon Volumenya Nah Ini Bisa Tinggal Mikrofon Boleh Bisa Ikuti Juga Ininya Jangan Dicantang Nah Ini Untuk Volumenya Saya Menggunakan 80 Kalian Bisa Ikuti Atau Atur Sesupa Kalian Oke Untuk Internal Object Seperti Ini Ini Checklist Tingkat Volumenya 20 Kalian Bisa Ikuti Juga Oke Silah Tidak Ada Lagi Kita Langsung Coba Lagi Nah Halo 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 Kalian Kita Atur Sesupa Kalian Disini Ada Reset Bawaan Kalian Buka Bumang Atur Sesupa Kalian Disini Ada Robot Halo 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 Saya Suka Menggunakan Ini Ya Guys Enaknya Di Aplikasi Merpok Ini Kalau Suara Asli Kita Sebentar Enaknya Kalau Di Merpok Ini Kalau Suara Asli Kita Besar Atau Ngebahas Jadi Di Aplikasi Ini Otomatis Akan Menjadi Seperti Cewek Atau Yang Lainnya Yang Ada Disini Jadi Kita Tidak Harus Mengecilkan Suara Asli Kita Atau Menekan Gitu Enaknya Seperti Itu Ya Guys Dan Disini Masih Banyak Lagi Oke Mungkin Ini Adalah Aplikasi Yang Pertama Ini Cukup Bagus Untuk Jadi Hodu Menurut Saya Oke Dan Disini Setting Di Markup Nggak Ada Lagi Seperti Ini Ininya Di Saya Pakai Verity Untuk Tweet Seperti Ini Kalian Bisa Samain Aja Oke Itu Adalah Aplikasi Yang Pertama Dan Yang Kedua Adalah Ini Clone Peace Ini Aplikasi Gratis Ya Kalian Bisa Langsung Download Di Google Atau Kalian Bisa Langsung Cek Link Yang Ada Di Deskripsi Nah Ini Dia Dulu Lemot Ntar Guys Kalian Bisa Mentang Download Di Google Ya Karena Ini Gratis Kalian Pilih Yang Pertama Otomatis Kita Akan Masuk Dibawa Ke Website Resminya Nah Kalian Scroll Kebawah Oh Ini Kalian Pilih Yang Download Ini Ya Guys Sudah Masuk Nah Disini Kalian Bisa Langsung Download Disini Pilih Sesuai Spesifikasi Laptop Kalian Atau PC Kalian Ya Karena Disini Saya Menggunakan Yang 64 Bit Jadi Saya Pilih Yang Ini Otomatis Terdownload Ya Guys Setelah Terdownload Kalian Install Seperti Biasa Kalian Install Seperti Biasa Kalau Pertama Kalian Jalankan Administrator Install Terus Pilih Lokasi Next 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 Gitu Ya Kalian Pasti Bisa Kita Langsung Setelah Diental Akan Muncul Seperti Ini Nah Nah Bisa Muncul Disini Nah Kalian Bisa Klik Disini Klik Kanan Atau Bisa Klik Disini Dua Dua Klik Kalian Langsung Turn On Aja Sebelum Turn On Kalian Ke Setup Dulu Ya Guys Pilih Yang Ini System Integration Nah Disini Kalian Install Ini Ya Guys Install Microphone Yang Kalian Punya Misalnya Saya Menggunakan Ini Install Ini Kalau Sudah Store Install Akan Bertuliskan Hapus Remove Kalian Install Aja Sesuai Microphone Yang Kalian Punya Ini Kita Buka Lagi Kita Turn On Nah Sudah Masuk Ke Poising Tambah Tidak 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 oke guys seperti itu ya dan di aplikasi ini yang ya cuman segini ya voice changernya atau mode-mode changernya gitu dan disini saya suka menggunakan ini ya tinggal tapi yang tidak enaknya disini tuh jadi kita harus membalankan suara asli kita ya jadi agak pelan gitu seperti bencong seperti bencong nanti disini disininya tuh akan seperti cewe kalau kita di suara cewe ini suara kita menggunakan suara asli yang kita punya ya seperti suara kita itu agak ngeboss besar gitu disininya tuh terkompresnya tuh bakal seperti apa ya seperti yang diintrogasi gitu nih saya yang dulu pernah ada di film trans tv gitu yang introgasi seperti chipmunk lah gitu bahkan seperti suara itu ya guys Oke mungkin segitu aja jika kalian suka kalian like dan share juga video ini kalau bermanfaat jangan lupa subreknya guys banyak subrek untuk ke seribu subscriber nanti saya akan bagi tutorial-tutorial yang aneh lagi dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian Oke see you next video bye 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 Hai terima kasih u oke ketiga aja ya guys kalian bisa lah pasti bisa lah kalian tinggal nyalain pilih voice changer yang kalian punya kalian buka gamenya langsung kalian tak terjalan oke bye bye selamat menikmati